Halo semuanya, kita ketemu lagi Gua harap kabar kalian sehat dan penuh sukacita ya Saat ini edisi khusus, aku gak mau ngajakin kalian buat masak Tapi aku mau ngajakin kalian buat unboxing salah satu peralatan pempur baru di dapur aku Ini mixer Oxon, tipenya yang OX855 Ini tuh sebenernya peralatan yang udah aku pengen cukup lama Dan targetnya sih beberapa bulan lagi baru beli Tapi puji Tuhan banget ada berkat tak terduga Jadi mixer ini udah nyampe di dapur aku dan aku bisa unboxing sekarang Ini aku belinya secara online karena aku cari di beberapa toko elektronik rumah tangga di Solo itu gak ada ya Jadi aku putuskan buat beli online lewat Shopee Di sana ada banyak yang jual dan official store-nya juga ada Jadi kalian bisa langsung cek di aplikasinya Oke, yuk langsung kita buka aja Ini packingnya cuma dibungkus bubble wrap aja Tapi lumayan aman karena ada ini apa nih Karena ada pelindungnya ya Di sini ada kartu garansi Kemudian ini ada buku resep Ada 6 resepnya ini ya Ada puding Kemudian ada sus kering Ada sponge cake Maparun Rainbow cake Dan juga almond butter cookies Next, boleh ya kita cobain Lalu ini juga ada petunjuk manualnya Ini semuanya ditulis bahasa Indonesia ya Jadi gampang buat dipahami Dan pastikan setiap kali kita beli peralatan elektronik Itu selalu dibaca dulu sebelum barangnya dipakai Oke Ini di sebalik ini ada penutup Ballnya Semuanya ditutup pakai plastik ini Aku buka-buka dulu ya Jadi ini bawahnya ada kayak skok buat karut gitu ya Jadi dia bisa kuat gitu kencang gitu ya Ini meskipun di granit dia tetap kencang Lalu kita melihat ini ada apa aja Oke di sini ada 3 tangkai Yang pertama Ini tuh whisket Whisk biasa itu ya Ini biasa buat ngocok telur Buat bikin bolu Cake Atau adonan-adonan yang lembek gitu ya Kayak ini Lalu yang kedua ada Ini Ini buat bikin kayak cookies Nastar Pie Kayak gitu Jadi adonannya tuh yang Nggak encer dan nggak padet Bisa pakai ini ya Kemudian tangkai yang ketiga itu Nah ini tuh tangkai yang aku pingin banget Dari aku beli mixer ini Karena dia tuh bisa buat ngulenin roti Tanpa kita harus capek-capek ngulenin sampai keringetan Aduh Ini bisa menghemat tenaga banget nih ya Lalu ini ada bowlnya Lumayan gede ya Ini kapasitasnya 4 liter Lalu ada juga penutupnya ini Penutup buat sini ya Oke disini teman-teman bisa lihat Ada settingannya juga Ini nanti bisa dipakai di kecepatan 5 sampai 6 Mentoknya Kemudian yang ini bisa di kecepatan 3 dan 4 Lalu yang ini di kecepatan 1 sampai 3 Jadi disini udah ada keterangannya Teman-teman nggak usah bingung Dan tentunya selalu dipatuhin ini Keterangannya ini ya Karena biar awet dong Nggak mau beli mahal-mahal cepet rusak Oke disini juga udah ada keterangannya Cara pakenya Sekarang kita mau cobain ya Buat buka Kita coba Kalau ditekan Kemudian ditarik ya Begitu juga Kalau mau diturunin Ditekan Terus diturunin Kemudian ini kecepatannya Ada dari 0 sampai 6 Kemudian ini ada pulse Ini kalau kita geser ke kiri gitu Dia bisa kecepatan maksimal Biasanya kalau bikin kick kayak gitu Lalu kita butuh ini ya Puls ini ya Buat kecepatan tinggi Oke kita mau pasang Kita angkat dulu Jadi kalau kita mau pasang Ini tinggal dipasin Lalu ditekan Nah gitu Kemudian kita lepasnya Juga tinggal ditarik ke bawah Semuanya sama Untuk tiga-tiganya Tinggal kita pasang aja Kita tarik ke atas Kemudian kalau mengurusin Kita turunin tuh eh Turunin ke bawah Dan ini juga sama aja Untuk yang ambil dan rotinya Tinggal dipasin Tarik Sudah gitu aja Terus Kalau ini Kita letakkan disini Lalu kita putar Berlawanan jarum Ini udah kenceng Sekarang kita mau coba Colokin ke listrik ya Ini kita tancukin dulu Ke listriknya Terus kita turunin Kita tekan Sambil kita Turunin Nah gitu Kita coba yang Speed dari satu ya Kita naikkan ke speed yang kegelam Kemudian Kita matikan ke speed yang kanal Kemudian ini ada Pulse Ini biasanya sih Untuk kecepatan penuh Kita pakai Untuk mixer Kayak putih telur Biar dia Cepat kaku Kayak gitu ya Kita mau coba Tinggal digeser aja Nah gitu Sekarang mau cobain Bikin roti Kira-kira Jadi seberapa kali sih ya Oke sekarang Aku mau cobain Langsung test drive Pakai Tangka yang ini ya Aku mau coba Bikin roti Kita pasang dulu Kita masukkan Bambanya Buat teman-teman Yang penasaran Sama resepnya Nanti bisa lihat Di Postingan aku Selanjutnya ya Ini aku mau lihat Apakah dia Bener-bener Bisa Bikin adonan Kalis Dan elastis Kita masuk-masukkan Dulu bahannya Kalau udah Kita turunkan Dan kita Mulai Kecepatan satu Kita Naikkan Kecepatan Oke Oke sekarang kita mau cek Apakah dia bener-bener bisa Kalis elastis Kalis elastis Kita ambil dikit Kita rentangkan gini Ini windupenya dia kelihatan Dan kalau kita renggangkan gini Dia elastis Dia gak sobek ya Oke Yap Ini tadi Totalnya aku mixer Selama 20 menit Tapi Di setiap 7 menitnya Aku matikan Soalnya ini dia gak boleh dinyalakan Lebih dari 10 menit Supaya dia gak panas Dan cepet awet Dan Ini bisa kalis elastis Kayak gini Ini kalau aku ulen manual Bisa 45 menitan Gali ya Sampai keringetan Tapi Pakai Okson OX855 Cukup 20 menit Dan kita bisa tinggal Sambil layah-layah Oke Teman-teman pastikan Lihat Buku manualnya Disini ada keterangan Dimana dia gak boleh Dinyalakan lebih dari 10 menit Kemudian Gak boleh Beratnya itu Berat adonan Gak boleh Lebih dari 1,2 kg Kemudian Macam-macam Ini cara membersihkannya Ada Cara pemasangan Ada Petunjuk keselamatannya Ada Pokoknya Baca buku manualnya Dan ini Menurutku ini Recommended banget Selain itu Dengan kapasitas Seperti ini Dia itu Wadnya cuman 300 aja Jadi Mirit banget Kalau kalian mau sering-sering pakai Setiap hari juga Listriknya aman-aman aja ya Oke teman-teman Kira-kira segitu review dari aku Pokoknya ini barangnya recommended banget Selain dia compact Kemudian berfungsi baik Apalagi ini Dia bisa bikin adonan kalis Elastis Dan windowpainnya kelihatan Teman-teman bisa lihat tadi ya Dan Aku juga suka Ini Itu Warnanya bagus Putihnya putih Putih gading ya Ini putih tulang Kayak gitu Matching banget sama dapur aku Oke Ngomong-ngomong Ini tuh review pertama aku Jadi Kalau ada kekurangan Aku mohon maaf ya Kalau kalian ada pertanyaan Langsung tulis aja Di kolom komentar Dan Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa Klik tombol like Dan share Plus Aku juga mau ingetin Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan tombol notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan resep-resep Atau review Dari aku selanjutnya Terima kasih God bless you Dadah Selamat menikmati